Sekarang kita sama-sama masuk ke contoh perhitungan HPP. Kita lihat langsung aja di layar ya. Ini contoh perhitungan HPP. Gampangnya ini saya pakai contoh tabelnya adalah kopi susu gula aren aja ya. Biar gampang nge-breakdownnya. Kalau kita sama-sama lihat di layar nih, nama menunya misalnya es kopi susu gula aren ya. Nama bahannya apa aja? Ada kopi, ada susu, ada gula aren, ada es batu, ada packaging. Yang kedua adalah harga bahan. Nah harga bahan ini maksudnya apa? Kayak kopi Rp120.000, susu Rp20.000, dan seterusnya Rp50.000, dan lain-lain. Itu maksudnya adalah kopinya itu harga bahannya itu Rp120.000. Berapa banyaknya? Itu di sebelahnya ada. Besarannya itu Rp1.000. Artinya apa? Harga bahannya itu Rp120.000, sebesar Rp1.000. Satuan yang kita pakai ada gram, berarti kan Rp1.000 gram itu 1 kilo. Jadi harga 1 kilo kopi itu Rp120.000. Paham ya maksudnya sampai di situ ya? Nah kemudian susu nih misalnya susu kita ulang lagi. Harga bahannya anggaplah Rp20.000. Ini perkiran aja ya estimasi ya teman-teman. Nanti kan beda-beda ya harga susunya, harga kopinya ya beda-beda. Harga susunya itu anggaplah Rp20.000 per besarannya Rp1.000. Bang susu kok Rp1.000? Rp1.000 maksudnya gram. Rp1.000 gram itu sama dengan 1 liter. Sebetulnya kalau cairan itu kan mililiter ya. Jadi Rp1.000 mililiter itu sama dengan 1 liter. Jadi besarannya itu Rp1.000 itu Rp20.000. Paham sampai di sini dulu ya? Jadi yang berikutnya adalah tabel harga persatuan unit per gram atau mili. Kalau misalnya kita pakai kopinya Rp120 mili, jumlah terpakainya itu adalah Rp20.000 ya Rp20.000. Sorry, itu harga per unit per gram ya Rp120.000 per gram. Kita pakainya Rp20.000 nih. Rp20.000 kalau misalnya harga Rp120.000 berarti biaya bahan bakunya untuk bikin 1 gelas es kopi susu gula aren itu kopinya Rp2.400.000. Terus kita lihat lagi jumlah yang terpakai misalnya susunya Rp100 mili. Rp100 mili harganya berapa? Rp20.000 per mili. Berarti kita pakai biaya bahan bakunya itu adalah Rp2.000 untuk 1 gelas. Nah kalau di total ada kopi, susu gula aren, es batu dan packaging Rp2.400, Rp2.000 dan seterusnya. Kalau di total itu harganya adalah Rp6.100.000. Oke sampai situ dulu paham ya? Jadi untuk bikin es kopi susu gula aren itu membutuhkan bahan baku sekitar Rp6.100.000. Kemudian bang berarti berapa harga jualnya? Oke sebetulnya kalau bayi presentasi dan lain-lain itu ada hitungannya. Cuma ribet ya. Gampangnya gini. Kalau buat minuman ya es kopi susu gula aren itu rekomendasinya itu gampangnya adalah kali 3. Kali 3 kalau misalnya Rp6.100 dikali 3 adalah Rp18.300 kan sebetulnya. Cuma kita buletin aja adalah Rp18.000 untuk kopi susu gula aren. Nah disinilah tadi kalau kita ngeliat yang faktor, 4 faktor di atas. Kalau kita misalnya jualan es kopi susu gula aren, Rp18.000. Kemahalan nggak? Atau kemurahan nggak? Kalau kita lihat di area sekitar kita ya rata-rata orang yang pada jual kopi susu gula aren Rp15.000, Rp17.000, Rp18.000, ada yang Rp20.000, ada yang Rp25.000 gitu ya. Berarti kan sebetulnya harga kita masih kompetitif. Tergantung dari segmennya ya. Karena kopi juga kan ada beberapa segmennya. Mungkin nggak bisa disamain kayak misalnya, maaf, kita sedikit jualannya kayak di garasi rumah lah gitu ya. Ada tempat duduknya. Beda sama jualan yang kopi-kopinya yang di pinggir jalan ya. Pakai box-box gitu ya. Gaya-gaya jualnya mungkin Rp10.000. Nggak bisa di head-to-headin sama itu. Nggak bisa dikompetitif. Nggak bisa disamain. Udah beda. Karena kan itu ya memang untuk pinggir jalan beli pergi. Kalau kita kan masih ada nongkrong. Kecuali teman-teman ngejualnya gaya-gaya seperti itu. Di street coffee seperti itu ya. Mungkin harus diperhitungkan. Berarti harus jualnya harganya sekitar segitu. Nah jadi tadi Rp18.000. Kalau di harga kompetitor kita sekitar segitu, ya nggak masalah. Nanti ada yang nanya lagi. Lah Bang, kalau misalnya kompetitor kita harganya Rp10.000, kita mau bikin segitu gimana Bang? Nah disinilah gunanya teman-teman kotak hatik nih harga si HPP-nya. Gimana caranya? Berarti teman-teman harus menurunkan HPP-nya teman-teman. Berarti teman-teman harus cari kopinya yang lebih murah, cari susunya yang lebih murah, gula arenanya yang lebih murah, atau lebih bikin menu-menu yang harganya lebih kompetitif. Makanya kan tadi, di saat kita menentukan HPP itu, lihat si faktor 4 ini. Nah ini makanya bisa dikompetitif di kotak hatik. Ini contoh aja sih ya. Contoh analoginya kalau menghitung seperti ini. Nah kebijakan yang seperti apa ya, balik lagi ke teman-teman. Atau mungkin nanti ada yang nanya lagi, Bang kalau misalnya saya jualannya sendiri, jualan nasi goreng, kalau misalnya HPP-nya Rp6.000, misalnya HPP-nya Rp10.000, masa iya saya jualan di pinggir jalan Rp30.000? Nah ini ada salah satu faktor juga yang disebut adalah faktor yang kayak, kalau, maaf ya, kalau misalnya tukang nasi goreng di pinggir jalan itu kan, dia jualannya masih sendiri ya. Jadi nggak ada karyawan, nggak ada apa. Saya rasa mau dikali dua juga masih nggak masalah. Ya berarti profitnya lebih tipis. Tapi kalau di saat nanti mau jualan di GoFood, menghitungnya harus hati-hati, oke? Ini tabel contoh cara menghitung HPP. Teman-teman bisa bikin di-copy aja, di-screenshot, nanti tinggal ketik aja di Word atau di Excel. Nah, sebentar. Kalau nggak salah saya ada link-nya. Ini dari GoFood ya. Dia satu tabel Excel buat menghitung HPP. Jadi teman-teman tinggal copy paste aja, terus tinggal masuk-masuk. Itu udah ada rumus formulanya. Tapi dicek lagi ya. Nih sebentar, saya lihat dulu. Apa namanya ya? Mau menghitung HPP dengan mudah? Kunjungi gjk.id untuk tabel perhitungan otomatis. Ya, jadi ketik aja gjk.id garis miring. Ya, ini tuh nanti begitu ketik ini nih, dia ada si tabel HPP-nya. Ya, saya sih kalau nggak salah udah nyoba ini. Ada sih, dia kayak Excel gitu. Ikutin aja. Jadi dia kayak Google Sheet sih jatuhnya. Google Sheet. Aku tuh bahasanya. Jadi gampang tinggal itu HPP. Ini terima kasih sama GoFood. Ya, makanya tadi saya bilang, ini tuh materinya-materi dari GoFood. Jadi bukan saya materi asal-asalan saya ngebacot. Ini memang materi yang kita, saya ajarkan juga waktu itu buat mentoringnya waktu itu. Berikutnya adalah rekomendasi perhitungan harga pokok penjualan. Jadi tadi dari ngitung HPP tadi, teman-teman jadi udah tau dulu ya, HPP tuh apa aja sih? Kayak bahan baku dan lain-lain, bahan habis pakai dan lain-lain. Gimana sih cara menghitung HPP penjualan ini untuk dijadiin ke online gitu ya, atau ke GoFood, atau ke yang lain-lain. Yang pertama adalah HPP tadi, kan 5 ribu tadi. Misalnya nih, HPP 5 ribu, kalau dikali 3, 15 ribu. Ini kita gampangnya aja ya, saya buat tabel ini lebih murah. Lebih murah. Lebih mudah lagi biar angkanya. HPP-nya 5 ribu, rumus harga jual kan tadi HPP kali 3. Berarti kan 15 ribu. Jadi rekomendasi harga jual itu dikali 3 ya, sesuaikan. Tapi ingat lagi tadi ya, sesuaikan juga dengan harga kompetitor. Kalau misalnya teman-teman mau rekomendasi harga jual online, itu adalah harga offline dikali 1,25. Jadi kalau 15 ribu tadi dikali 1,25 sama dengan 18,750. Nah, kalau di komisi itu kan ada 20% plus ribu. Anggaplah seribu ini tuh saya nggak saranin untuk diperhitungkan. Karena hanya dihitung per transaksi, bukan menu. Maksudnya apa? Contohnya gini. Kalau misalnya teman-teman beli kopi susu gula aren ya, di GoFood atau apa, emang iya belinya 1 gelas? Rata-rata kan enggak. Pasti belinya 3 gelas, 4 gelas. Karena lebih dari itu kan. Karena ada biaya ongkir dan lain-lain. Jadi biasanya kalau misalnya dikali 3 gelas, berarti itu kan ada 3 item. Nah, seribu itu sebenarnya dianggap dibagi 3. Jadi kalau menurut saya nih, anggap aja lah sedekah lah 300 perak. Nanti asal jangan dikomen lagi ya. Kayak waktu itu ada yang komen di Youtube saya. Wah, bang, lu sedekah ke Gojek itu perusahaan besar. Gini-gini, ngapain. Bukan gitu pikirannya nih. Pikirannya udah negatif aja. Maksudnya, ya udahlah. 300 ya nggak usah diperhitungkan. Nggak usah ribet. Tapi kalau teman-teman mau, silakan aja. Karena kalau ditambahin seribu per item, itu harganya jadi cukup tinggi. Jadi potongan komisi GoFood itu 20% plus seribu. Nah, ini juga hati-hati ya. Saya kan nggak tahu nih. Di tiap orang beda-beda. Ada yang 20%, ada yang 25% ya gitu. Kalau nggak usah. Tapi kayaknya nggak sih. 20% semua plus seribu. Jadi sama dengan 4.750. Nah, kalau total ditransfer Gojek, itu jadi 18.750. Dikurang 4.750 sama dengan 14.000. Jadi, total keuntungan sama dengan total transfer dikurang HPP. Misalnya 14.000 tadi dikurang HPP 5.000, berarti kan teman-teman masih ada untungnya 9.000 rupiah. Ya, tidak sebesar kalau misalnya kita jualan di offline ya. Kalau misalnya 15.000 kan, kalau dikurang HPP 5.000 kan berarti 10.000. Cuma beda profitnya jadi turun 1.000 rupiah. Tapi kan dengan jualan di platform yang lain ini, teman-teman bisa jadi lebih meluas, menjangkau penjualannya. Kemudian kita masuk ke contoh perhitungan keuntungan di saat diskon. Nah, ini kan banyak yang nanya nih, Bang, kalau lagi diskon kayak gini-gini, gimana nih? Apakah nanti masih ada untungnya atau nggak? Nah, kita sama-sama lihat aja langsung di table ya. Contoh perhitungan keuntungan saat diskon 20%. Perhitungan harga jual tuh, teman-teman udah tadi lihat ya di sebelumnya. Misalnya rekomendasi harga jualnya adalah 18.750. Potongan diskonnya adalah 20%, harga jual dikurang harga diskon. Jadi kalau misalnya 20% dikali 18.750 sama dengan 3.750. Berarti sama dengan 15.000. Nah, kalau udah diskon ini baru dipotong komisi GoFoodnya. Komisi GoFood 20% plus 1.000. Anggeplah 20% dikali 15.000 sama dengan 3.000. Potongan diskonnya adalah 20%, harga jual dikurang harga diskon. Jadi kalau misalnya 20% dikali 18.750 sama dengan 3.750. Berarti sama dengan 15.000. Nah, kalau udah diskon ini baru dipotong komisi GoFoodnya. Komisi GoFood 20% plus 1.000. Anggeplah 20% dikali 15.000 sama dengan 3.000. Ingat tadi yang saya bilang, 1.000-nya nggak usah dihitung. Jadi total di transfer Gojek adalah 15.000 dikurang 3.000 sama dengan 12.000. Jadi total keuntungannya adalah 12.000 dikurang HPP-nya 5.000. Berarti untungnya masih ada berapa? Ya bener, 7.000 rupiah. Emang sih makin tipis. Tapi, bukan tapi. Menurut saya adalah, yaudahlah nggak apa-apa. Ingat nggak tadi yang tahapan-tahapan di saat kita pengen tempat kita rame gitu. Tahapan tadi ada awareness, ada consideration, ada conversion, ada retention. Nah, maksudnya apa? Oke lah, kita profitnya tipis dulu. Ya, karena kita mau mencari awareness-nya dulu nih. Biar orang lihat dulu nih. Wah, ada promo. Karena kan dengan ikut-ikut promo gini, otomatis di apps-nya GoFood kita tuh akan lebih tinggi ya gitu. Akan lebih naik gitu. Sat, sat, sat. Gitu kan, akan kelihatan. Baru nanti masuk ke consideration. Nah, nanti dipasang lagi biar si promo-promo ini mudah-mudahan jadi conversion. Tapi hati-hati loh. Kadang-kadang awareness tuh juga belum tentu orang langsung beli loh. Gitu, baru lihat doang, baru tahu juga belum tentu langsung beli. Kurang lebih seperti itu. Nah, video kali ini saya lebih ke ngitung harga jual dulu ya sama ada promo tipis-tipis. Karena udah kelamaan banget videonya takutnya tetap boring. Ya, nanti kalau misalnya teman-teman suka sama video ini atau ada pertanyaan boleh banget dicantumin aja di kolom komentar. Dan kalau suka boleh like-nya dan subscribe-nya. Dan dibantu share juga. Karena di luar sana mungkin ada yang membutuhkan untuk baru mulai jualannya. Sebetulnya nggak di GoFood doang. Harga jual ini tuh bisa dipakai juga buat offline. Dan kalau misalnya viewnya sampai 500 ribu, ya 100 ribu dulu deh 100 ribu. Follower saya bisa 50 ribu. Saya bikinin part keduanya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.